Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Mas Dias kali ini kita akan grafting ya yaitu cara-cara grafting ini ada entres ruby roman baru saja mendarat dari temen kita di nganjuk om geddy oke kita akan grafting dengan satu mata seperti ini misalkan tangkanya ini agak panjang untuk sambungan ya dan kalau untuk grafting itu depan belakang itu harus sejajar ini yang merah ini ini depan kalau ini belakang jadi nanti kalau ini ini depan terus ini belakang jangan sampai kebalik ya jangan sampai belakang di depan atau depan di belakang istilahnya terbalik itu loh ini merah-merah depan ini gitu jangan sampai yang belakang di depan seperti geger dok-dok-dok-dok-dok gitu oke langsung saja kita balut dengan para film ini ini untuk melindungi dari penguapannya jadi tidak usah disungkup tidak apa-apa kita balut sedikit saja sampai ke atas mata put dibalut sekalian tujuannya untuk mengurangi penguapan sudah ini habis itu kita sayat kalau saya model V lebih mudah sedangkan ujungnya itu tipis ya setipis mungkin ambiumnya biar kelihatan setipis mungkin itu tipis setelah itu kita ukur kita hilangkan tunas-tunas air tunas-tunas air kita sisakan beberapa daun misalnya 3 daun atau 4 daun tidak apa-apa ini ini kan kanan ini kan kanan kiri kanan kiri kalau ini kanan atasnya jangan kanan lagi maksudnya ini kiri terus kanan gitu kalau ini kanan kita potong disini aja ini kanan jadi kiri terus atasnya kanan kalau nanti yang entresnya kiri yang dipotong sama gitu ini kanan kiri kanan kiri tidak kiri-kiri kanan-kanan tidak ini kanan kiri kita potong sini lalu kita hilangkan ini mata butnya itu kita hilangkan agar nutrisi itu fokus ke entres kita harus kontrol terus ini nutrisinya agar tidak lari ke but soalnya kalau ke but nanti entresnya tidak akan pecah-pecah kita sedar kita pakai beberapa daun itu untuk dapur pacu ya untuk fotosintesis kita belah seri ini sesuaikan panjangnya sama dengan belah seri ini lalu kita tajak silah kita pakai RS freedom ini jadi kita pakai semuanya pakai RS import ya karena digabung sendiri banyak untuk menjaga kualitas kita pakai RS import semua lalu kita balut seperti ini kita balut dengan para film juga keunggulan balut pakai para film ini nanti ia akan pecah sendiri beda dengan kalau pakai plastik itu ia seperti menjerat kalau tidak di hilangkan sendiri nanti akan tercekik tanamannya kalau para film tidak kalau batangnya membesar otomatis para filmnya nanti akan pecah sendiri hilang sendiri keunggulan pakai para film ya lalu kasih nama agar tidak lupa ya tag name ini tadi Ruby Roman lalu RS freedom agar bisa diteliti untuk data juga untuk lanjutannya kita tunggu berikutnya disana sudah ada yang mulai merentuh ya ini sudah pada mulai pecah rentuh semua sambung kucuk entres pakai freedom SO4 dock grid semuanya insya Allah ini bagus tamaki juga ada pokoknya kita harus selalu pantau ya tunak apa buddhnya ini kita potensi terus yang bawah bawah ini jangan sampai ini ada tunak nanti atasnya kalah jadi nutrisinya pecah disini enggak ke atas tapi kesini larinya yang menjadikan rustok ini remsi yang kemarin dari kebun ini freedom ini dock grid tinggal sedikit karena banyak permintaan ini PP101 disitu ada andros oke itu tadi sekedar tutorial sedikit dari saya semoga bisa menjadi ilmu untuk teman-teman semua karena kita disini untuk saling belajar saling bertukar ilmu mungkin diantara teman-teman sekalian ada teknik yang baru nanti bisa apa itu diinfokan untuk kita pelajari oke sekian dulu dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh